Israel dengan tegas memperingatkan lawannya terkait pertempuran sengit yang akan berlanjut di Timur Tengah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan. Yang mengatakan perang melawan Hamas di Gaza akan berlanjut selama dua bulan setelah gencatan senjata. Dikutip dari tribunews.com yang melansir pravda.com.ua menahan Israel juga menekankan bahwa melanjutkan pertempuran diperlukan untuk membebaskan para Sandra lebih banyak. Sebab dia melihat Hamas tidak akan membebaskan Sandra tanpa tekanan. Sebelumnya Amerika Serikat menganggap kelompok militan Palestina Hamas masih menjadi ancaman. Oleh karena itu AS mengindikasikan perang Israel Hamas akan terus berlanjut setelah gencatan senjata berakhir. Juru bicara Dewan Keomanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan pertarungan di Gaza belum berakhir. Sebagai informasi, gencatan senjata sementara antara Israel dan Hamas akan dimulai pada hari Jumat pukul 7 pagi. Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan kelompok pertama dari 13 Sandra Israel akan dibebaskan pada pukul 4 sore. Ikuti terus berita tua lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.